Kadar kolesterol yang tinggi dapat meningkatkan risiko serangan jantung, sedangkan kadar yang rendah mungkin berkaitan dengan kanker. Kabar baiknya adalah bahwa perubahan pola makan sederhana dapat membantu. Untuk mengelola kadar kolesterol, sangat penting untuk mengurangi asupan makanan olahan, makan lebih banyak makanan alami, dan memilih lemak sehat. Mari kita lihat 5 makanan penurun kolesterol yang mudah dibeli dan disiapkan. Nomor 1. Oud Oud mengandung serap larut yang dapat menurunkan kolesterol, menjadikannya pilihan sarapan yang sangat baik. 2. Apel Lektin dalam apel dapat mengurangi waktu kolesterol LDL berada di dalam aliran darah. 3. Kedelai Lektin yang ditemukan dalam kedelai memiliki efek penurunan kolesterol. 4. Ikan laut dalam Ikan laut dalam seperti makarel, tuna, dan salmon. Kayakan asam lemak omega 3 yang dapat mengurangi terigu selida dalam aliran darah. Dan nomor 5. Kacang-kacangan Kacang-kacangan tinggi protein dan seng yang dapat menurunkan kolesterol LDL dan melindungi jantung. Dan terakhir, mari kita lihat cara mudah untuk memeriksa kadar kolesterol Anda dalam 3 detik. Dr. Akyoshi Yukiyama, seorang dokter asal Jepang, membagikan tes sederhana untuk memeriksa kadar kolesterol dalam sebuah program TV Jepang. Cukup angkat kaki Anda dan cubik kulit di bagian belakang tendon akilis. Ukur ketebalan kulit yang dicubik. Jika melebihi 0,59 inci, perhatikan kemungkinan kolesterol tinggi dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan. Kulit di bagian belakang tendon akilis sangat tipis dan rentan cedera selama proses penyembuhan alami tubuh. Kolesterol dari pembulu darah terdekat menumpuk di area ini. Hal ini dapat menyebabkan penebalan tendon akilis. Terima kasih telah menonton!